Euzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-21 dan 22 dari surah Al-Ahzab. yaitu dua ayat yang masih lagi ada kaitannya dengan perang khandak pak. Yaitu perang Al-Ahzab. Yang mana dalam ayat-ayat sebelum ini telah diterangkan tentang kisah atau peristiwa perang Al-Khandak ini. Mulai dari ayat yang ke-9. Sampailah pada ayat yang akan kita pelajari ini yang banyak sekali mengandung pelajaran atau petunjuk yang bisa kita ikuti untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini. Bahwasannya apa yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu akan berulang. Nilainya berulang bukan kejadiannya. Kejadian mungkin kejadian yang lain. Mungkin berada di tempat yang lain. Dengan orang yang lain. Tetapi nilai yang berlaku adalah sama. Maka ia adalah menjadi sunnatullah. Ketetapan Allah yang berulang yang tidak akan pernah berganti dan berubah. Falantajidali sunnatillahi tabdila walantajidali sunnatillahi tahwila Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Maka peristiwa yang berlaku dalam perang Al-Ahzab atau perang Khandak yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Iaitu bagaimana Allah SWT menguji Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya. Iaitu menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak. Iaitu 10 ribu pasukan bersekutu. Iaitu orang-orang kafir Quraish bersama dengan suku-suku Arab dari kampung-kampung yang bermacam-macam dikumpulkan. Dan juga orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pun ikut serta. Bersekutu bersama-sama menyerang kota Madinah. Menyerang Rasulullah. Yang pada masa itu kekuatan tentera yang dimiliki oleh kaum muslimin hanyalah 3 ribu orang. Itu pun ramai juga dari kalangan orang-orang menafik yang ikut serta dalam barisan kaum muslimin. Maka banyak sekali ujian yang dihadapi kaum muslimin tambah lagi pada masa itu adalah pada masa musim kemarau, musim paceklik. Iaitu bahan makanan sangat terbatas sekali. Panas, terik. Kemudian musuh yang begitu ramai datang ingin memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Maka kaum muslimin pun berusaha untuk menghadapi mereka. Tetapi karena jumlah yang tidak seimbang maka seperti yang telah kita bahas sebelum ini salah seorang dari sahabat Nabi iaitu Salman Al-Farisi radiyallahu anhu memberikan pandangannya, pendapatnya kepada Nabi iaitu untuk membuat khandak iaitu parit yang bahagian utara kota Madinah itu terbuka. Kalau di bahagian barat, di bahagian timur dan juga di bahagian selatan ada bukit-bukit yang menghalang sehingga musuh tidak langsung bisa menyerang kota Madinah. Tapi di bahagian utara itu terbuka. Maka dibuatlah parit sebagai benteng hasil galian itu dijadikan timbunan yang lebih tinggi sehingga mudah untuk memanah musuh yang datang. Nah demikianlah keadaan sangat berat sekali namun kaum muslimin Rasulullah dan para sahabat bertahan bertahan untuk tetap berada di medan perang. Tidak mengaku atau menyatakan kalah di hadapan musuh karena mereka yakin bahawasanya Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun ada dari kalangan orang-orang munafik seperti yang telah kita bahaskan dalam ayat-ayat sebelum ini mereka mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang iaitu dengan mengatakan kepada Rasul bahawasanya rumah mereka dalam keadaan terbuka sehingga barang mereka atau harta milik mereka bisa saja diambil oleh orang lain maka Ya Rasulullah izinkan kami untuk balik ke rumah. Berarti mereka ingin meninggalkan medan perang. Nah sepatutnya mereka tidak berbuat demikian. Kalau memang mereka mengaku sebagai orang-orang beriman maka buktikan keimanan iaitu membuktikan keimanan dengan meneladani Rasulullah SAW iaitu apabila Rasulullah bertahan di medan perang maka bertahanlah di medan perang apabila Rasulullah sabar menjalani ujian yang begitu berat di medan perang maka sabar jugalah maka teladani sifat-sifat Rasul seperti mana Rasul menjalani ujian maka seperti itu pula lah hendaknya menjalani ujian karena orang yang betul-betul beriman kepada Allah mengharapkan pahala balasan kebaikan dari Allah kemudian mengharapkan balasan kebaikan nanti di hari akhirat di hari pembalasan orang-orang yang betul menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah mereka itu membuktikannya iaitu dengan meladani Rasulullah SAW inilah ayat yang akan kita bahas iaitu kaitannya dengan ayat-ayat sebelum ini dan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun gentar menghadapi musuh karena yakin bahawasanya pertolongan Allah pasti akan didapatkan kemenangan pasti akan diraih meskipun jumlah musuh ramai meskipun jumlah musuh ramai karena keyakinan mengatasi mengatasi apa yang dilihat apa yang didengar apa yang diketahui dari apa yang berada di sekeliling karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa maha berkuasa apabila Allah menghendaki untuk memperlakukan sesuatu iaitu kemenangan kepada kaum muslimin apa halangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala inama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahu kum fayakun apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah cukup mengatakan jadi maka jadilah maka ketika diberitakan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman dari kalangan para sahabat yang sejati keimanan mereka itu ketika diberitakan bahawasanya musuh akan datang sudah semakin mendekat bahkan Rasulullah pun mengatakan ini dalam waktu sembilan atau sepuluh hari lagi musuh akan sampai ke kota Madinah jumlahnya ramai maka tidaklah yang bertambah pada diri Rasulullah dan orang beriman kecuali keimanan jadi keimanan mereka menjadi bertambah-tambah karena mereka meyakini bahawasanya inilah masanya kemenangan akan didapatkan berat ujian dalam perang ya semakin berat ujian itu maka apabila dapat berhasil menjalani ujian yang berat itu maka semakin dekatlah kemenangan itu diraih karena kemenangan itu diraih adalah ketika berhasilnya orang beriman itu menjalani ujian maka sebenarnya disebalik ujian yang berat itu ada kemenangan ada keberhasilan disebalik kesusahan ada kemudahan diulang sekali lagi disebalik kesusahan ada kemudahan seperti ayat yang selalu kita baca inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari iaitu berkaitan dengan meneladani rasulullah s.a.w sebagai bukti keimanan keimanan kepada Allah keimanan kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan atau dengan kata lain siapa orang yang akan meneladani rasulullah yang akan menjadikan rasulullah sebagai contoh sebagai figur yang diikuti orang yang akan meneladani rasul adalah orang yang beriman kepada Allah artinya orang yang iman yang bermasalah atau tidak beriman tidak akan mungkin meneladani rasul maka kita mendapat pelajaran dari dua ayat yang kita akan kaji ini iaitu kita teruslah menjaga iman yang ada dalam hati dan mudah-mudahan dengan keimanan yang kita miliki itu maka kita akan meneladani rasul dan seberat apapun ujian yang kita hadapi seperti mana dahulu juga rasul menghadapi ujian-ujian yang berat kemudian rasulullah menjalani dengan berhasil dengan sukses maka mudah-mudahan kita juga demikian seberat apapun ujian yang kita hadapi yang kita jalani apabila kita meneladani rasul maka apabila rasul dahulu sukses maka insyaallah kita pun juga akan sukses dalam menjalani ujian termasuklah ujian di medan perang seperti perang yang sangat berang yang dihadapi oleh rasulullah dahulu dengan para sahabat yaitu perang hendak seperti yang sekarang dirasakan oleh saudara kita di Palestina sana khususnya di Gaza yaitu mereka berhadapan dengan musuh yang sangat jahat yang sangat kejam yang sangat ganas yang sangat sadis di luar pri kemanusiaan dan tidak ada sedikit pun belas kasihan itu yang kita ikuti setiap hari sekarang ini dah sampai sekarang ini di hari yang ke-300 saudara-saudara kita di sana berhadapan dengan musuh yang bersekutu musuh itu bukan hanya bersekutu dengan negara kecil negara besar negara super power tetapi mereka Alhamdulillah mudah-mudahan Allah terus menjaga keimanan mereka karena disebalik ujian yang berat yang sedang mereka hadapi ini ada pertolongan Allah dan ada kemenangan yang dekat yang akan mereka raih itulah dia pelajaran yang sangat berharga insyaallah dari dua ayat yang akan kita pelajari ini sebagaimana biasa sebelum kita pindah ke tafsir ayat kita akan membaca terlebih dahulu dan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berfirman lakad sesungguhnya karena adalah lakum bagimu fi rasulillah pada diri rasulullah itu uswatun contoh atau teladan hasanah yang baik liman bagi sesiapa yang karena adalah dia itu yarjullah mengharapkan Allah maknanya mengharapkan pahala dari Allah wal-yawmal akhir dan hari akhirat dan mengharapkan balasan kebaikan di hari akhirat dan berdikir kepada Allah kathiran dengan banyak sesungguhnya adalah bagimu pada diri rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan pahala Allah atau reza Allah dan hari akhirat dan ia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak ayat berikutnya walamma dan ketika ra'ah melihat al-mu'minun orang-orang beriman al-ahzab pasukan bersekutu yang jumlahnya tadi berapa 10 ribu ramai sementara jumlah kaum muslimin hanya 3 ribu orang kalau mereka berkata hadha ini ma wa'adana apa-apa yang dijanjikan kepada kami Allah oleh Allah wa rasuluhu dan oleh rasulnya wa sadaqallah dan benarlah Allah wa rasuluhu dan rasulnya maknanya benarlah Allah iaitu janji Allah pasti akan ditepati kemenangan pasti akan didapatkan wa mazadahum dan tidaklah keadaan mereka pada masa yang seperti itu menambah pada diri mereka illa kecuali imanan keimanan jadi bertambah-tambah keimanan mereka dengan keadaan yang seperti itu wa taslimah dan mereka bertambah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan bersekutu mereka berkata ini adalah apa-apa yang Allah janjikan kepada kami dan juga rasulnya dan benarlah dan benarlah Allah dan rasulnya dan tidaklah keadaan yang seperti itu menambah mereka kecuali bertambahnya keimanan dan penyerahan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang orang-orang beriman menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik dan Rasulullah disebut sebagai contoh teladan di dalam ayat ini ini dapat dilihat dengan mudah dengan jelas apabila kita memahami tentang apa yang berlaku pada perang khandak iaitu Rasulullah seorang yang penyabar sabar kemudian Rasulullah berusaha sungguh-sungguh maksimal kemudian Rasulullah bersama dengan para sahabat secara bersama-sama bekerja iaitu tidak ada yang yang meninggalkan yang lainnya tetapi mereka bantu-membantu tolong-menolong susah sama-sama susah kemudian Rasulullah sendiri juga ikut bekerja bersama dengan para sahabat membuat parit kemudian Rasulullah bertahan tidak sedikit pun ragu dalam menghadapi musuh kemudian Rasulullah yakin bahawasanya pertolongan Allah itu pasti akan didapatkan kemenangan pasti akan diraih maka Rasulullah yang menjadi contoh atau yang menjadi teladan yang baik itu bagi orang-orang beriman itu adalah satu karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena apabila mencontoh yang baik maka pasti akan mendapatkan kebaikan meneladani yang baik maka pasti akan mendapatkan kebaikan tetapi siapa orang yang akan mencontoh Rasulullah itu di dalam ayat ini disebutkan rupanya orang yang mencontoh Rasulullah itu adalah orang yang beriman betul-betul beriman kepada Allah kemudian mengharapkan balasan di hari akhirat kemudian selalu menjalin hubungan dengan Allah itu dengan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan teruji dalam keadaan genting atau berat sekalipun mereka ini akan bertahan kemudian mereka berhasil di dalam menjalani ujian tersebut seperti yang berlaku dalam Perang Khandak nah meskipun peristiwa yang menyebutkan tentang dua ayat ini adalah peristiwa Perang Khandak tetapi tidaklah meneladani Rasul itu dalam pada masa perang saja tidak tetapi meneladani Rasul itu dalam setiap masa jadi ayat ini memang berada di antara ayat-ayat berkaitan dengan Perang Khandak tetapi dalam meneladani Rasul tidak hanya terbatas pada waktu tertentu saja tetapi di setiap saat dimanapun berada apabila kita mengetahui tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu AS seperti apa Rasulullah menjalani hidup maka contohlah teladanilah Rasul umpamanya bagaimana Rasulullah di rumah sebagai seorang suami teladani Rasul sebagai seorang suami teladani Rasul sebagai orang tua teladani Rasul sebagai pemimpin teladani Rasul sebagai penjual atau pedagang pamanya di pasar teladani Rasul di medan perang teladani Rasul dalam keadaan bagaimanapun hendaknya kita senantiasa ingat kepada Rasul bagaimana Rasul menjalani kehidupan maka kita teladani kita contoh semestinya kita juga demikian sehingga kita mendapatkan pahala dari sisi Allah mendapatkan balasan kebaikan di hari akhirat dan kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini yaitu selalu kita dengar perkataan ini pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat inilah dua ayat yang akan kita pelajari selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ayat yang ke 21 seperti yang kita terangkan tadi bahawasanya ayat yang menerangkan tentang perintah sebenarnya yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman bahawasanya apabila memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat maka buktikanlah keimanan itu dengan meneladani Rasulullah karena Rasulullah itu diutus Rasulullah itu diutus adalah untuk diteladani untuk diikuti karena Rasulullah dalam berkata-kata perkataan Rasulullah adalah wahyu dalam berbuat apapun perbuatan Rasul adalah berdasarkan wahyu dan tidaklah yang disabdakan oleh Rasul melainkan ia adalah wahyu jadi hadis Nabi itu adalah wahyu dan hadis Nabi bukan hanya sabda Nabi bukan hanya perkataan Nabi apapun yang Nabi buat yang Nabi kerjakan itu adalah juga hadis maka kita meneladani Rasul iaitu meneladani kehidupan Rasul itu pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang kita ikuti sepenuhnya maka tak akan mungkin kita bisa mengikuti Rasul kalau kita tidak mengetahui tentang Rasul maka belajarlah tentang kehidupan Rasul melalui sirah Rasulullah atau melalui apa saja hadis-hadis Rasul maka insyaAllah akan mudahlah bagi kita untuk mengikuti Rasul tak akan mungkin kita mengikuti Rasul kalau kita tidak mengetahui Rasul yang kita ikuti kalau kita disebut mengikuti seseorang berarti kalau disebut mengikuti bermana kita berada dimana yang diikuti itu berada dimana yang diikuti berada di hadapan dan kita yang mengikuti itu di di belakang kapan kita bisa mengikuti yang ada di hadapan kita itu kalau bisa kita melihatnya kalau kita tak bisa melihat yang kita ikuti itu bisa kita mengikutinya sudah terlalu jauh yang mengikuti itu Kita tertinggal di belakang Tak dapat kita mengikutinya Kapan baru kita bisa mengikuti Orang yang di hadapan Yang kita ikuti itu Kalau yang diikuti itu dapat kita Lihat, dia belok kanan Kita belok kanan Dia belok kiri Kita belok kiri, itu namanya mengikuti Maka pastikan Apabila yang diikuti adalah Rasulullah, maka kita Mengetahui Rasulullah, apabila yang kita Telah dani adalah Rasulullah Maka kita mengetahui tentang Kehidupan Rasulullah Dan apabila Rasulullah Adalah Rasul yang diutus dan Dijamin oleh Allah sebagai Yang Dipelihara dari Melakukan kesalahan, al-maqsum Yang dipelihara dari melakukan kesalahan Bermakna mengikuti Rasulullah Berarti tepat, benar Berarti tidak Melakukan kesalahan Siapa orang yang melakukan kesalahan? Iaitu orang yang melakukan perbuatan Bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah melakukan lain Dia pula melakukan Yang lain pula Menyimpang Dari yang dilakukan oleh Oleh Rasulullah Maka sebagai bukti keimanan orang yang beriman Adalah mengikuti Rasulullah SAW Karena mengikuti yang benar Yang disyariatkan oleh Allah SWT Karena syariat Allah itu diturunkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjalankannya dalam kehidupan baginda Sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah Pada diri Rasulullah Fi Rasulullah Makna pada diri Rasul Bermakna pada tubuh Rasul Jadi Bukan hanya pada sifat Rasul saja Umpamanya Mengikuti Rasul pada sifat Rasul yang sabar Penyabar Kita ikuti Yang bermujahadah Yang bersungguh-sungguh Kita ikuti Rifat Rasul yang Pemurah Pengasih Penyayang Kita ikuti Eh bukan hanya itu Tetapi pada diri Rasulullah Umpamanya pada tubuh Rasul Ketika Rasulullah berjalan Umpamanya Telah dani Bagaimana Rasulullah berjalan Ketika Rasulullah duduk Ketika Rasulullah Berperang Umpamanya Ketika Rasulullah Bangun Ketika Rasulullah Tidur Ketika Rasulullah berpakaian Ketika Rasulullah Apa saja pada diri Rasulullah yang dilihat Maka telah dani Jadi kata Fi Rasulillah Adalah sangat luas Sekali Iaitu bukan hanya sebatas Pada Sifat Rasul Iaitu Sifat Yang Maknawi saja Tetapi juga Sifat Jasad Rasul pun Kita ikuti Iaitu seperti apa Rasulullah Menggerakkan tubuhnya Membawa badannya Maksudnya Rasulullah Dalam melihat Seperti apa Rasulullah melihat Ketika Rasulullah Dipanggil Bagaimana Rasulullah Merespon Atau Menjawab Orang yang memanggil Badan Rasulullah Bagaimana ketika Ada orang yang memanggil Apakah Rasulullah Menoleh kepala saja Padahal badan bisa digerakkan Rupanya Rasulullah Apabila dipanggil Apabila badan bisa Bergerak Maka Rasulullah Akan Menggerakkan badannya Itu Menghadap kepada Orang yang memanggilnya Nah ini Adalah Sifat Huluqiyah Sifat Akhlak Yang Dan juga Sifat Khalqiyah Iaitu Yang bisa kita lihat Dari Tubuh Rasulullah Sesungguhnya bagimu Pada diri Rasulullah Itu Adalah Uswah Hasanah Contoh yang baik Disebut disini Uswah Hasanah Ada sifat Hasanah Baik Bermakna Ada Uswah Hasanah Lawan Hasanah Apa Sayyiyah Buruk Ada Contoh yang buruk Contoh yang buruk Iaitu Yang dilakukan oleh Orang-orang yang Tidak beriman Kepada Allah Maka Rasul Diutus itu Adalah yang memberikan Contoh yang Contoh yang Baik Maka Apabila Rasul Diutus sebagai Manusia Sebagai contoh Yang baik Bagi kita Maka kita Tidak Boleh lagi Mencontoh Yang lainnya Yang bertentangan Dengan Dengan syariat Karena kadang-kadang Ada Yang Tidak mengetahui Tentang Makna Ayat ini Sehingga Mudah sekali Untuk mengikuti Yang Bukan Di Perlihatkan oleh Rasulullah S.A.W Seperti Mengikuti Tingkah Laku Perangai Sifat Dari Artis Umpamanya Dari Atlet Umpamanya Dari Manusia Yang Tidak Beriman kepada Allah Tidak Memiliki Adab Tidak Berakhlak Sehingga Yang Mereka Lakukan Adalah Yang Bertentangan Dengan Dengan Syariat Seperti Makannya Tidak Beradab Kemudian Berpakaian Yang Tidak Beradab Kemudian Dalam Bergaul Tidak Beradab Sehingga Bertentangan Dengan Dengan Syariat Maka Mestilah Atau Wajiblah Bagi kita Untuk Mengetahui Rasulullah Sehingga Kita dapat Meneladani Rasulullah S.A.W Ada Tiga Disebut Disini Siapa Orang Yang Menjadikan Rasul Sebagai Contoh Sebagai Teladan Orang Yang Menjadikan Rasul Sebagai Contoh Orang Yang Beriman Kepada Allah Yaitu Dengan Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Orang Yang Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Akan Meneladani Rasulullah Apa Sebab Karena Meneladani Rasul Itu Adalah Sebagai Menjalankan Perintah Allah S.W Maka Orang Yang Mengharapkan Pahala Atau Balasan Kebaikan Dari Allah S.W Akan Mencari Pasti Akan Mencari Tahu Seperti Apa Rasulullah Menjalani Hidup Dan Mereka Akan Berusaha Untuk Mengikuti Rasul Meneladani Rasul Iaitu Dengan Tujuan Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Jadi Ketika Kita Umpamanya Mendengar Rasulullah Itu Makan Dengan Tangan Kanan Minum Dengan Tangan Kanan Kemudian Kita Pun Makan Dengan Tangan Kanan Minum Dengan Tangan Kanan Apa Tujuan Kita Mengikuti Rasul Untuk Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Karena Dengan Mengikuti Rasul Itu Makan Dengan Tangan Kanan Kita Akan Mendapat Pahala Kemudian Apabila Rasulullah Makan Rasulullah Beradab Dalam Makan Sebelum Makan Rasulullah Menyebut Nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Maka Kita Dengan Menyebut Nama Allah Kita Makan Sepertimana Rasulullah Dahulu Memulai Memakan Makanan Iaitu Dengan Menyebut Nama Maka Kita Akan Mendapat Pahala Ya Kita Akan Mendapatkan Pahala Karena Kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Sebenarnya Hidup Kita Ini Adalah Untuk Mengumpulkan Pahala Itu Karena Kalau Kita Makan Minum Apa Bedanya Dengan Makhluk Lain Yang Makan Minum Sementara Kita Makan Minum Itu Adalah Untuk Beramal Supaya Ada Pahala Di Dalam Amal Kita Itu Dan Amal Itulah Yang Kita Bawa Nanti Menghadap Allah Subhanahu Atala Dan Itulah Itulah Nilai Kita Sebagai Manusia Berbanding Dengan Dengan Makhluk Lainnya Karena Kita Manusia Ini Diciptakan Oleh Allah Adalah Untuk Untuk Beramal Untuk Beribadah Kepada Allah Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Untuk Beribadah Kepada Allah Jadi Orang Yang Mengharapkan Pahala Dari Sisi Allah Akan Meneladani Rasulullah Yang Kedua Dan Siapa Orang Yang Meneladani Rasul Adalah Orang Yang 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 Beriman Atau Mengharapkan Balasan Kebaikan Di Hari Akhirat Percaya Hari Akhirat Itu Ada Kemudian Hari Akhirat Itu Hari Pembalasan Maka Bagaimana Untuk Mendapatkan Balasan Baik Nanti Di Hari Akhirat Buatlah Baik Ketika Di Dunia Ini Bagaimana Supaya Perbuatan Yang Lakukan Sebagai Perbuatan Yang Baik Ketika Di Dunia Ini Contoh Rasulullah Karena Yang Lakukan Rasulullah Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Baik Maka Mencontoh Rasulullah Berarti Kita Melakukan Perbuatan Yang Baik Maka Dapatlah Kita Balasan Kebaikannya Di Hari Akhirat Di Hari Pembalasan Karena Kita Beramal Di Dunia Ini Sebenarnya Untuk Hari Akhirat Karena Yang Menjadi Tujuan Kita Adalah Kehidupan Selepas Kehidupan Di Dunia Ini Karena Kehidupan Dunia Ini Bagi Kita Adalah Sebagai Ujian Dan Kita Menyadari Betul Bahawasanya Kehidupan Dunia Ini Hanyalah Sementara Sampai Masanya Mau Atau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Kita Pasti Akan Meninggalkan Kehidupan Dunia Ini Kita Pasti Akan Mati Satu Raduna Ila Alimil Ghaibi Wasyahadah Maka Nanti Akan Dikembalikan Manusia Ini Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nanti Setelah Kematian Kehidupan Itu Adalah Pembalasan Saja Alam Barzah Adalah Pembalasan Dan Nanti Di hari Kebangkitan Pun Juga Pembalasan Maka Kita Tidak Mau Di hari Akhirat Di hari Pembalasan Kita Menyesal Disebabkan Karena Tidak Beramal Ketika Di Dunia Ini Maka Orang Yang Percaya Kepada Hari Akhirat Hari Pembalasan Akan Beramal Di Dunia Ini Dan Amal Mereka Supaya Benar Dan Mendapat Pahala Diterima Oleh Allah Mestilah Meneladani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Dhakar Allah Kafiran Dan Mengingat Allah Dengan Banyak Siapa Orang Yang Meneladani Rasul Itu Adalah Orang Yang Mengingat Allah Mengingat Allah Dengan Banyak Bermakna Bersambung Hidupnya Itu Dengan Allah Bukan Hanya Mengingat Allah Dengan Lidah Atau Dengan Mulut Saja Tidak Tetapi Mengingat Allah Itu Adalah Mengaitkan Semua Yang Dilakukan Itu Dengan Allah Subhanahu Wa Wa Dan Akan Terkaitkan Dengan Allah Apa Yang Kita Kerjakan Itu Kalau Kita Meladani Rasulullah Karena Rasulullah Yang Kita Teladani Itu Adalah Rasul Yang Diutus Kepada Kita Untuk Kita Ikuti Jadi Orang Yang Senantiasa Mengingat Allah Dengan Banyak Pasti Dia Akan Meladani Rasulullah Inilah Tiga Yang Menjadi Penentu Seseorang Itu Menjadikan Rasulullah Sebagai Contoh Teladan Dan Bersedia Mau Suka Senang Akan Bersungguh Sungguh Meladani Rasul Yang Yang Tiga Itu Mengharapkan Balasan Dari Allah Pahala Yang Kedua Percaya Kepada Hari Akhirat Hari Pembalasan Dan Yang Ketiga Senantiasa Mengingat Allah S.W.T Nah Diterangkanlah Di ayat Berikutnya Salah Satu Daripada Meneladani Rasul Itu Adalah Bertahan Ketika Diuji Dengan Ujian Yang Berat Sekalipun Rasulullah Bertahan Ketika Diuji Dengan Ujian Yang Sangat Berat Ketika Pada Masa Dahulu Iaitu Ketika Mendengar Ada Musuh Yang Datang Memerangi Rasul Dan Para Sahabat Di Madinah Yang Jumlahnya Sangat Banyak Sekali Kemudian Yang Ditunjukkan Oleh Rasul Adalah Bertahan Tidak Menyerah Tetapi Menghadapi Musuh Tersebut Dengan Keimanan Dengan Keyakinan Bahwasanya Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Karena Sudah Menjadi Janji Allah Dan Akan Mendapatkan Kemenangan Ayat Berikutnya Mudah Bagi kita Untuk Mahaminya Karena Ini Sambungan Dari Ayat Yang Sebelumnya Dan Ketika Orang-orang Beriman Itu Melihat Pasukan Orang-orang Beriman Tadi Siapa Yang Meneladani Rasul Orang-orang Beriman Orang-orang Yang Beriman Meneladani Rasul Itu Teladanilah Rasul Iaitu Ketika Rasul Mendengar Bahawasanya Disana Akan Datang Pasukan Yang Banyak Rasul Bertahan Maka Teladanilah Rasul Dengan Tetap Bertahan Di Medan Perang Hadapi Musuh Kalau Mereka Berkata Mereka Berkata Perkataan Mereka Ini Membuktikan Bahawasanya Mereka Adalah Orang-orang Yang Yakin Bahawasanya Pertolongan Allah Itu Pasti Mereka Dapatkan Karena Menjadi Janji Allah Dan Janji Allah Itu Pasti Akan Ditepati Orang Beriman Meyakini Betul Bahawasanya Apabila Allah Berjanji Allah Pasti Akan Menepati Janjinya Orang-orang Beriman Berkata Ketika Mereka Melihat Tentera Bersekutu Sudah Datang Meskipun Jumlah Mereka Ramai Mereka Berkata Ini Adalah Yang Allah Dan Rasulnya Janjikan Untuk Kami Bermakna Dari Perkataan Mereka Itu Ada Kita Mendapati Bahawasanya Mereka Itu Merasa Takut Berhadapan Dengan Musuh Tidak Ketika Mereka Mengatakan Ini Adalah Yang Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasulnya Untuk Kami Bermakna Ada Rasa Ada Rasa Percaya Diri Atau Keyakinan Yang Kuat Bahawasanya Apa Yang Mereka Saksikan Iaitu Ketika Pasukan Itu Datang Dan Jumlahnya Ramai Maka Mereka Meyakini Inilah Waktu Pertolongan Allah Itu Tiba Inilah Dia Waktu Kemenangan Itu Semakin Dekat Karena Mereka Mengetahui Bahawasanya Orang-orang Beriman Apabila Membuktikan Keimanan Mereka Kepada Allah Berhadapan Dengan Musuh Meskipun Jumlah Musuh Ramai Allah Janjikan Bahawasanya Apabila Orang Beriman Betul Tetap Membuktikan Keimanan Mereka Mereka Pasti Akan Ditolong Dan Mereka Pasti Akan Diberi Kemenangan Berapa Banyak Kelompok Yang Kecil Sedikit Yang Berlaku Pada Masa Dahulu Sebelum Masa Rasulullah Dahulu Pada Masa Nabi Daud Berapa Banyak Kelompok Yang Sedikit Tapi Dapat Mengalahkan Kelompok Yang Jumlahnya Ramai Biiznillah Dengan Izin Allah Dan Allah Berjanji Dalam Al-Quran Mereka Jumpai Jika Kamu Menolong Agama Allah Maka Allah Pasti Akan Menolong Ini kan Janji-janji Allah Seperti Ini Bagi Orang Beriman Itu Tidak Ada Keraguan Sedikit Pun Pasti Janji Itu Akan Ditepati Oleh Allah S.W.T Nah Begitu Keadaan Mereka Ketika Mereka Melihat Tentera Bersekutu Itu Datang Iaitu Mereka Mengatakan Ini Adalah Yang Allah Dan Rasulnya Janjikan Untuk Bermakna Mereka Teguh Di Medan Perang Dan Benarlah Allah Dan Rasulnya Benarlah Allah Dan Rasulnya Dalam Berfirman Rasulnya Dalam Bersabda Yaitu Firman Allah Sabda Rasul Bahawasanya Orang-orang Beriman Apabila Mereka Membuktikan Keimanan Mereka Yaitu Dengan Tetap Bertahan Di Medan Perang Mereka Pasti Mendapatkan Kemenangan Meskipun Keadaan Sangat Berat Pada Masa Itu Yaitu Musuh Jumlahnya Ramai Kemudian Mereka Hanya Bertahan Di Belakang Parit Yang Mereka Buat Meskipun Demikian Tetapi Mereka Bukannya Berkurang Keimanan Yang ada Dalam Hati Mereka Tidak Tapi Malah Bertambah Keimanan Lahu Mereka Mereka Semakin Bersungguh Sungguh Dalam Berdoa Bergantung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengharapkan Belas Kasihan Allah Dan Mereka Semakin Bersungguh Sungguh Dalam Berserah Diri Kepada Allah Menyerahkan Urusan Itu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang berlaku Adalah Datanglah Angin Kencang Seperti Yang Terasangkan Sebelum Ini Kemudian Angin Yang Kencang Memporak Porandakan Kemah Kemah Mereka Iaitu Menerbangkan Apa yang Mereka Miliki Sampai Senjata Dan Tempat Memasak Mereka Kemudian Mereka Menjadi Takut Karena Allah Letakkan Rasa Takut Dalam Hati Mereka Meskipun Jumlah Musuh Ramai Tapi Mereka Menjadi Takut Kemudian Mereka Meninggalkan Kota Madinah Kemudian Mereka Kembali Ke Mekah Ini Adalah Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Kemenangan Kemudian Rasulullah Mengatakan Mulai Hari ini Tidak Akan Ada Lagi Orang Kafir Dari Mekah Itu Yang Akan Berani Menyerang Kita Di Kota Madinah Sampai Rasulullah Mengatakan Demikian Karena Rasulullah Meyakini Janji Allah Bahwasannya Pertolongan Allah Telah Mereka Dapatkan Kemenangan Telah Mereka Raih Maka Begitu Juga Kita Sekarang Dalam Menjalani Hidup Ini Yaitu Apabila Kita Diuji Dengan Allah Dengan Berbagai Macam Ujian Seperti Mempertahankan Negeri Kita Tanah Air Siapapun Penjajah Yang Mengganggu Atau Yang Memusuhi Memerangi Kita Di negeri Kita Ini Kita Akan Pertahankan Negeri Negeri Ini Mungkin Dari Kalangan Negara Besar Negara Super Power Sekalipun Tetapi Apabila Kita Mempertahankan Negeri Ini Karena Keimanan Kita Kepada Allah Karena Karena Mengharapkan Pahala Dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharapkan Balasan Kebaikan Di hari Akhirat Iaitu Berupa Syurga Kemudian Andaikan Kita Gugur Gugur Pun Sebagai Syuhadah Maka Sebenarnya Kita Tidak Mati Di jalan Allah Tapi Kita Tetap Dianggap Hidup Dan Diberi Rezki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sebenarnya Dua Ayat Yang Kita Pelajari Ini Sebenarnya Meskipun Adalah Ayat Yang Berkaitan Dengan Perang Khandak Yang Berlaku Pada Masa Dahulu Pada Masa Rasulullah Tetapi Dapat Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Pada Hari Ini Untuk Menjaga Keimanan Kita Untuk Menambahkan Keimanan Kita Untuk Melayakkan Kita Mendapatkan Sepertimana Yang Didapatkan Oleh Orang-orang Beriman Pada Masa Dahulu Yang Telah Membuktikan Keimanan Mereka Iaitu Rasulullah Dengan Para Sahabat Mudah-mudahan InsyaAllah Dua ayat Yang kita Pelajari Ini Ada Manfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Wa Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh